selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu terima kasih panjenengan sedulur semua masih setia dengan channel nasib dan hoki, dimana pada video kali ini, kita akan membahas mengenai 9 tanggal lahir yang beruntung dan kaya di tahun 2023 menurut ramalan kitab Primbon Jawa Kuno kita semua tahu bahwa di tahun 2023, dunia akan mengalami goncangan ekonomi seperti yang sudah diramalkan oleh banyak orang penurunan perekonomian global tersebut, pastinya juga akan membawa dampak ke negara kita yaitu Indonesia mulai dari harga bahan pokok yang merangkak naik, meningkatnya harga tarif penunjang kebutuhan hidup, dan lain-lain meskipun demikian, di tahun 2023, alam semesta juga tetap akan menjaga keseimbangannya dengan memberikan keberuntungan dan kelimpahan bagi orang dengan tanggal kelahiran tertentu seperti yang diperoleh dari ramalan kitab Primbon Jawa berikut ini adalah urutan tanggal lahir yang beruntung dan kaya di tahun 2023, dimana akan diurutkan dari angka yang paling kecil ke yang paling besar tanggal lahir yang beruntung dan kaya di tahun 2023 yang pertama, adalah tanggal 3 beruntunglah panjenengan semuanya yang memiliki tanggal lahir ini, karena diramalkan kehidupan panjenengan di tahun 2023 akan menemui kemudahan dan kelancaran dalam rezeki bagi panjenengan yang lahir di tanggal 3, jika mau menggali dan mengenal diri lebih dalam sebenarnya panjenengan itu menyimpan bakat dari seorang seniman panjenengan kelahiran tanggal 3 pada umumnya adalah pribadi yang cerdas, imajinatif, dan pandai dalam berbicara sehingga orang lain akan melihat panjenengan sebagai orang yang penuh persona dan inspiratif di tahun 2023, diramalkan panjenengan akan bisa berharmonisasi dengan pasang surutnya kehidupan orang-orang juga akan tunduk pada karisma yang panjenengan miliki tanggal lahir yang beruntung dan kaya di tahun 2023 urutan kedua, adalah tanggal 7 panjenengan semuanya yang berulang tahun di tanggal 7, juga diramalkan akan beruntung dan berlimpah rezekinya di tahun 2023 panjenengan yang memiliki tanggal lahir 7 ini, digambarkan sebagai orang dengan pikiran yang maju dan terbuka panjenengan kebanyakan adalah pribadi yang menyukai filosofi dan spiritual jika panjenengan kelahiran tanggal 7 ini bersedia untuk memperdalam olah rasa dengan berbagai laku spiritual maka sangat dimungkinkan akan mampu dalam menemukan diri panjenengan yang sejati dengan demikian intuisi dan batin Anda akan menjadi tajam dan terbuka sifat panjenengan yang lain juga digambarkan lebih menyukai bekerja sendiri daripada bekerja dalam tim panjenengan berkeyakinan akan mampu menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab dengan baik ada baiknya bagi panjenengan untuk mulai belajar percaya kepada orang lain biarkan orang lain juga tahu mengenai apa yang menjadi pikiran dan perasaan panjenengan dengan demikian selain akan beruntung di tahun 2023 hidup panjenengan juga akan lebih seimbang tanggal lahir yang beruntung dan kaya di tahun 2023 urutan ketiga adalah tanggal 9 bagi panjenengan yang belum tahu angka 9 dalam kepercayaan Cina kuno merupakan angka yang memiliki energi untuk meningkatkan atau melipat gandakan jadi ketika angka 9 bersinggungan dengan energi positif maka kelimpahan yang dihasilkan bisa berlipat-lipat namun juga sebaliknya jika bersinggungan dengan energi negatif maka kesialannya juga akan berlipat-lipat nah di tahun 2023 panjenengan dengan tanggal lahir 9 termasuk yang beruntung karena hal itu tadi tahun 2023 akan memberikan energi positif dan kemudian melipat gandakannya menjadi energi kelimpahan jiwa sosial yang dimiliki oleh panjenengan kelahiran tanggal 9 ini amatlah tinggi dan keberadaan panjenengan sangatlah diperhitungkan dan disukai oleh orang-orang di sekitar tingkatkan energi kelimpahan dan kerezekian panjenengan di tahun 2023 dengan cara berbuat kebaikan kepada sesama manusia dan makhluk hidup lainnya tanggal lahir yang beruntung dan kaya di tahun 2023 urutan keempat adalah tanggal 13 jika selama ini panjenengan menganggap angka 13 merupakan angka pembawa sial maka simak penjelasan berikut ini angka 13 memiliki makna kesatuan kekuatan yang tidak terhingga sehingga meskipun sering dikaitkan dengan banyak ketidakberuntungan namun angka 13 memiliki kekuatan spiritual yang besar tidak sedikit kelahiran di tanggal 13 merupakan seorang yang terkoneksi dengan alam di sekitarnya mereka menyukai gabungan dari keindahan, bentuk, dan fungsi alam semesta panjenengan kelahiran tanggal 13 digambarkan sebagai orang yang disiplin, ulet, dan pekerja keras sehingga sering dijadikan andalan serta tumpuan oleh orang lain di tahun 2023, akan banyak peluang yang datang kepada panjenengan raihlah dan manfaatkanlah hal tersebut dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan taraf hidup tanggal lahir yang beruntung dan kaya di tahun 2023 urutan kelima adalah tanggal 17 jika panjenengan memiliki angka kelahiran 17 maka pada dasarnya, angka tersebut sendiri seringkali menjadi pembawa keberuntungan dan hoki bagi panjenengan sendiri bahkan juga orang-orang di sekitar kebanyakan dari kelahiran tanggal 17 merupakan orang yang mandiri orangnya memiliki kemampuan untuk berpikir secara luas dan jauh ke depan itulah mengapa panjenengan seringkali dipasrahi tanggung jawab yang lumayan besar panjenengan juga adalah orang yang selalu termotivasi untuk menunjukkan bahwa panjenengan bisa mencapai apa yang dinamakan sukses dan begitu bisa meraihnya maka panjenengan tidak akan sungkan untuk memamerkannya panjenengan juga adalah orang yang sayang dengan keluarga dan di tahun 2023, keberuntungan dan kekayaan akan berjalan bersama dengan langkah panjenengan untuk menuju kelimpahan tanggal lahir yang beruntung dan kaya di tahun 2023 urutan ke-6 adalah tanggal 20 panjenengan dengan kelahiran tanggal 20 digambarkan sebagai seorang yang tajam mata batinnya panjenengan bisa mengetahui isi hati orang lain dengan mudah, terutama yang sedang berbohong hati panjenengan juga pada umumnya penuh dengan wolas asih dan selalu berusaha untuk membuat senang teman dan keluarga selain itu tampaknya, kelahiran tanggal 20 ini juga tidak menyukai kesendirian panjenengan yang lahir di tanggal ini juga diramalkan akan lebih sukses jika bekerja di belakang layar selain itu kesopanan dan kemampuan panjenengan dalam berdiplomasi akan mampu membuat orang lain menjadi tunduk tanpa disadarinya tahun 2023 akan menjadi tahun yang bisa memulihkan kepercayaan diri panjenengan kelahiran tanggal 20 pasalnya di tahun tersebut, hujan rezeki akan kembali datang membasahi rekening yang sempat mengering tanggal lahir yang beruntung dan kaya di tahun 2023 urutan ke-7 adalah tanggal 23 bagi panjenengan kelahiran tanggal ini, umumnya memandang hidup sebagai sebuah petualangan panjenengan orangnya mudah beradaptasi dalam berbagai lingkungan pergaulan, sehingga tidak heran jika kawannya banyak kelahiran tanggal 20, orangnya mudah bosan, sehingga tidak betah berlama-lama dalam suatu aktivitas atau pekerjaan tertentu namun kemampuannya dalam bekerja tim bolehlah diandalkan, selama dirinya tidak terlalu dibatasi kecerdasan intelektual panjenengan kelahiran tanggal 23 pun patut diperhitungkan panjenengan menyimpan bakat besar dalam berkomunikasi, baik itu secara verbal maupun tulisan di tahun 2023 kelahiran tanggal 23 perlahan namun pasti, akan mampu menata kehidupannya kesempatan dan rezeki yang pada tahun lalu sempat lolos dan terbang begitu saja akan panjenengan peroleh di tahun 2023 ini tanggal lahir yang beruntung dan kaya di tahun 2023 urutan yang ke-8, adalah tanggal 28 panjenengan kelahiran tanggal 28 ini, kebanyakan lebih suka mengedepankan penyelesaian masalah dengan cara berbicara baik-baik daripada menunjukkan kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki meskipun panjenengan orangnya rata-rata mandiri dan memiliki kepercayaan diri serta ambisi yang besar namun tetaplah membutuhkan dorongan semangat dari orang lain kelahiran tanggal ini cenderung suka berada di garda terdepan dalam hal apapun namun sekalinya sudah memiliki gagasan, maka sifat keras kepalanya seringkali muncul dan menyusahkan orang lain di tahun 2023, panjenengan yang lahir di tanggal 28 akan mengalami sedikit kesulitan di awal tahun namun hal tersebut tidak akan menghambat kesuksesan dan keberuntungan yang memang sudah menjadi jatah panjenengan di tahun tersebut tanggal lahir yang beruntung dan kaya di tahun 2023 urutan ke-9 sekaligus terakhir, adalah tanggal 31 panjenengan yang memiliki tanggal lahir ini, memiliki makna numerologi yang sama dengan tanggal lahir 13 yaitu merupakan satuan kekuatan yang tak terbatas panjenengan memiliki kelebihan, yaitu rajin dan giat serta memiliki daya tahan yang kuat dalam menuntaskan suatu pekerjaan namun, hal tersebut jangan sampai membuat panjenengan kebablasan dan mengabaikan kesehatan lakukan dan berikan apa yang terbaik dari dalam diri kepada lingkungan sekitar karena dengan demikian, alam semesta akan selalu menjadi penunjuk jalan dan akan memberi karma baik bagi kehidupan panjenengan tahun 2023 nanti, panjenengan akan mengalir bersama unsur air yang dimiliki tahun tersebut dan akan bermuara pada banyak hal, yang mana sudah menjadi impian panjenengan sejak sekian lama nah itulah tadi pembahasan dan ulasan kita mengenai tanggal lahir yang beruntung dan kaya di tahun 2023 semoga akan menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua sebagai penutup, admin doakan agar anda sekeluarga di tahun 2023 akan semakin sukses dan kaya amin selamat menikmati